Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan saya di Nono Channel oke teman-teman saat ini saya berada di kecamatan Kalibaru kota Banyuwangi atau kabupaten Banyuwangi ya dan disini saya akan mengejak kalian untuk melihat update terkini dari jalan raya lintas Gumitir kita lihat kondisi terkini dari jalan raya penghubung antar kabupaten Banyuwangi dan Jember teman-teman namun sebelum lanjut ke video seperti biasa nih saya ingatkan buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini kalian bisa langsung subscribe channel ini teman-teman dan jangan pula nyalain pula loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Nono Channel oke langsung aja yuk kita ke video teman-teman kita check it out pada saat perjalanan ini teman-teman cuaca gerimis nih teman-teman jadi jalan agak licin dan ini saat ini saya sudah sampai di patung gandrung di sebelah kanan saya ini adalah merupakan patung gandrung patung penari yang beberapa bulan lalu sempat viral sempat viral karena adanya film KKN di desa penari dan jalan raya lintas Gumitri ini juga dikait-kaitkan dengan film tersebut karena konon para mahasiswa mahasiswi yang melakukan KKN di desa penari itu melewati jalan ini teman-teman dan konon juga mereka sempat beristirahat di rest area di rest area gunung Gumitir ini nanti saya akan tunjukin juga ke kalian rest area nya rest area gunung Gumitir nya oke untuk kondisi jalan nya sampai saat ini di sekitaran sini ini masih mulus sekali teman-teman dan kemudian traffic kendaraan pada saat saya berkendara disini pada saat video saya ini buat terpantau padat gak begitu padat sih sebenarnya standar lah teman-teman oke buat teman-teman yang mungkin pernah melintas di jalan raya lintas Gumitri ini dan kebetulan kalian juga punya kisah menarik atau cerita-cerita menarik mengenai jalan raya ini kalian bisa tulis sesuatu di kolom komentar teman-teman kita berbagi cerita juga disini jalan raya lintas Gumitri ini adalah merupakan jalan raya penghubung antar kota Jember dan kota Banyuangi dan juga merupakan jalan nasional teman-teman atau jalan lintas provinsi terlihat dari marka jalannya marka jalan yang di tengah yang berwarna kuning ini teman-teman ini yang menandakan bahwasannya jalan raya lintas Gumitri ini adalah merupakan jalan raya lintas provinsi atau jalan nasional dan ini kalau ke kiri itu tadi teman-teman itu adalah merupakan jalan menuju ke stasiun garahan dan pas di bawahnya tadi itu adalah merupakan terowongan garahan salah satu terowongan terpanjang yang ada di Indonesia terowongan kereta api ya teman-teman pada saat video ini saya buat cuaca lagi hujan ya teman-teman jadi agak rintik-rintik mungkin juga terekam di kamera rintik-rintik hujan jadi ini saya beberapa kali harus menghapus mengusap kameranya karena tertutup air percikan air dari gerimis hujannya oke seperti inilah ini seperti inilah teman-teman sampai belepotan teman-teman seperti inilah kondisi dari jalan raya lintas Gumitri saat ini tahun 2022 teman-teman setiap tahunnya jalan raya ini memang ada perubahan teman-teman nah itu dari segi contohnya ini yang di sebelah kanan saya ini ini adalah termasuk terhitung baru beberapa tahun yang lalu ini gak ada nah ini di sebelah kiri saya ini adalah merupakan rest area-nya teman-teman rest area cafe Gumitir salah satu apa namanya rest area atau cafe yang terletak di gunung Gumitir dan konon juga peserta KKN di desa Penari itu pernah singgah di sana untuk beristirahat oke kita salib saja teman-teman tikungannya sangat tajam dan disini tikungannya ini lumayan lumayan tajam dan juga ini biasanya disukai para rider-rider untuk melakukan cornering disini teman-teman kalau bahasa Jermannya itu ngebok disini saya gak begitu ahli untuk melakukan cornering karena satu pada saat video ini saya buat kondisi hujan asfal basah sudah pasti licin jadi saya gak berani neko-nekoh dan gak berani macam-macam disini teman-teman dan cuacanya sangat dingin sekali ini teman-teman kembali lagi ini saya harus mengusap kamera saya karena tertutup atau terkena percikan air hujan oh ya sedikit cerita nih teman-teman tentang gunung tentang jalan raya di gunung kumbutir ini banyak kisah mistisnya sih dari apa yang pernah saya dengar tapi sebenarnya sebenarnya sih saya pernah mengulas pernah bercerita juga mengenai jalan raya lintas kumbutir ini mungkin teman-teman untuk ulasan lebih lengkapnya kalian juga bisa lihat di channel ini kalian bisa cari videonya di channel ini kalian bisa scroll di beranda channel ini mengenai ulasan kisah mistis dari gunung kumbutir ini teman-teman cerita yang sering yang populer di gunung kumbutir ini adalah adanya pasar bubrah atau pasar ini ya pasar setan seperti itu jadi konon disini tuh ada sebuah pasar ini di depan ini kita potong teman-teman di depan ini ada jalan yang longsor nah ini harus buka tutup disini teman-teman untuk saat ini jadi buat teman-teman yang melintas di gunung kumbutir berhati-hati karena disini ada apa jalan yang longsor dan ini harus dilakukan buka tutup antrian sering macet sering macet disini teman-teman kalau pada saat terjadi ini longsor atau nyari sekali teman-teman biasanya terlalu mepet nih jadi sering macet pada saat terjadi longsor karena juga disini sering terjadi longsor kemudian pohon tumbang beberapa bulan yang lalu juga ada pohon tumbang sempat mengenai mobil yang melintas disini tapi Alhamdulillah tidak ada korban jiwa cuma memang mobilnya sempat ringsek teman-teman kemudian seperti truk terguling juga sering terjadi disini oh iya kembali lagi kita cerita mengenai pasar bubrah disini konon disini juga pernah terjadi kisah mistis cerita-cerita yang pernah populer sempat populer disini adalah adanya pasar bubrah konon katanya yang mengalami yang mengalami kejadian tersebut menceritakan dia sempat melihat pedagang ini teman-teman sempat membeli dagangan sempat membeli sebungkus kacang dan ini saya sudah sampai di Watu Budang salah satu puncak tertinggi di jalan raya Gunung Kumitir ini teman-teman iya tadi sempat membeli kacang kemudian sesampainya di rumah kacangnya itu pada saat dibuka itu berubah jadi ini teman-teman apa namanya bunga tujuh rupa seperti itu kemudian ini di nah ini yang rumah kecil di sebelah kiri saya itu tadi itu adalah merupakan sempat viral juga disini itu adalah makam makam seorang bayi yang konon katanya diguang oleh orang tuanya jadi jadi untuk mengingatkan bahwasannya untuk mengingatkan orang tuanya sama warga sekitar dimakamkan pas di pinggir jalan tersebut tempat dimana bayi tersebut dibuang teman-teman jadi untuk mengingatkan orang tuanya bahwasannya dia telah membuang bayinya di tempat tersebut ketika pada saat orang tuanya tersebut melintas disini agar mereka selalu ingat akan kejadian tersebut teman-teman sekali lagi nih teman-teman jalannya cukup keren nih untuk cornering buat teman-teman yang suka cornering kalian bisa coba untuk datang kesini selain kejadian-kejadian mistis ini juga terdapat tempat-tempat yang konon juga ini teman-teman konon bisa dibilang tempat yang angker atau tempat mistis salah satunya tadi di Watugudang puncak tertinggi di gunung kumitir ini konon disana juga sering muncul yang namanya pasar kubrah karena di Watugudang tersebut dulu pada saat pengerjaan pembangunan jalan raya ini memakan korban jiwa yang gak aksi jadi korbannya itu dari warga pribumi karena pada saat mengerjakan jalan raya ini istilahnya kerja paksa gitu loh teman-teman jadi banyak pekerja yang sakit kemudian meninggal di Watugudang sana oke kemudian di depan saya ini ada sebuah rumah sanggerahan sekarang berubah fungsi menjadi cafe di depan saya teman-teman sebelah kiri nah itu nampak disini rumah cat warna orange nah itu dia teman-teman itu juga adalah salah satu rumah yang konon dulu adalah rumah yang angker teman-teman disana juga sering katanya ada penampakan seperti nonik londo atau nonik belanda atau gadis belanda dan tempat tersebut juga pernah didatengin oleh mister tukul jalan-jalan salah satu program ini program televisi trans tuju kalau gak salah yang mengulas tempat-tempat misteri di Indonesia dan tempat tersebut seperti dikunjungi oleh mister tukul dan di depan saya ini ada sebuah makam yaitu adalah makamnya Habib Ali beliau adalah merupakan ulama dari kota Jember yang konon juga salah satu korban dari kejahatan kebiadaban PKI nah sebelah kanan saya ini teman-teman itu adalah makam Habib Ali dan beliau adalah merupakan masih famili dari Habib Soleh Tanggul salah satu ulama juga yang dari Kabupaten Jember oke lah teman-teman itulah tadi sedikit update dari saya mengenai jalur lintas Gumitir update lintas Gumitir tahun 2022 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.